Hai Oke teman-teman jadi ini Wolfram otomatisnya temen-temen dan kita lihat hasilnya di sini ya temen-temen dibawah sini oke dan di biasa di dalam chest Oke ini hasilnya temen-temen yo sup guys welcome back to my channel apk gamers Oke temen-temen kali ini saya belajar di game Minecraft Bedrock Edition lagi ya temen-temen dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat Wolfram otomatis di restaurant tutorial Oke sebelum saya mulai tutorialnya saya minta kebaikan kalian untuk like video ini sebanyak-banyaknya share ke temen-temen kalian supaya mereka banyak tahu tentang channel ini temen-temen komen jika ada yang ingin ditanyakan dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya temen-temen Oke daripada bahasa pasti kita langsung sejak saya gitu Oke temen-temen jadi ini bahan-bahannya temen-temen silahkan kalian catat jika perlu kalian screenshot saja temen-temen supaya mudah Oke saya ambil dulu ya temen-temen Oke pertama-tama kita kita taruh ceset temen-temen disini dua nah seperti ini kemudian hopper nah disini kemudian kita beri blok apa saja ya temen-temen untuk menyanggah ini kita taruh tanah ya temen-temen kesininya tiga setelah itu kita beri kaca di sini ya temen-temen kaca 8 Oke seperti itu Oke ini real ya temen-temen dan kita taruh main card ya temen-temen disini Oke dan kita hancurkan bloknya temen-temen yang ini disini Oke supaya mainkarnya jatuh dan ini main card with hopper ya temen-temen dan kita tambah lagi temen-temen Oh ya temen-temen saya lupa kalian menaruh disini tuh glass block ya temen-temen satu saja glass block nah disini temen-temen saya mau taruhnya disini di pusat pemerintahan hehehe pusat tata surya Oke setelah itu temen-temen kalian kita taruh observer disini temen-temen menghadap ke brush bloknya oke disitu dan disini dispenser ya temen-temen satu dispenser Oke sudah seperti itu kemudian kita taruh sipnya temen atau domba terserah nah kalian mau berapa oke lima ya temen-temen aduh tak berlima saja nah sudah lima ya temen-temen nah setelah itu temen-temen oke temen-temen kemudian kita taruh piston disini temen-temen satu menghadap ke tertanya ini kemudian kita taruh piston lagi disini temen-temen jadi ada dua piston disini seperti itu ya temen-temen posisinya oke kita taruh piston lagi temen-temen seperti ini posisinya nah jadi seperti itu ya temen-temen oke kalian tinggal ikuti tutorialnya dengan teliti ya temen-temen dan Hai dengan benar juga ya temen-temen oke setelah seperti ini temen-temen jadi pistonnya sebetul temen-temen jadi pistonnya seperti itu ya temen-temen posisinya jangan sampai salah ya temen-temen kalau salah kalian tidak akan bisa kalian tidak akan jadi temen-temen wall farmnya a few moments later oke temen-temen ini brush bloknya sudah menyebar ya temen-temen setelah menyebar seperti ini temen-temen kemudian kita taruh blok apa saja di depan observer ya temen-temen disini kemudian kita taruh gunting disini temen-temen atau search disini di dispensernya dan seperti biasa redstone disini temen-temen redstone dust disitu oke mama dan kita buat aliran redstone ya temen-temen ke piston ini nah seperti ini temen-temen temen-temen membentuk huruf l letter l setelah itu temen-temen kita taruh komparator disini 1 dan bleststone repeater 1 tik ya temen-temen eh 2 tik ya temen-temen seperti ini dan disini diberi juga ya temen-temen yang repeater yang 1 tik oke seperti itu ya temen-temen nah setelah itu kita beri lagi di sini ya temen-temen di kanan di kirinya jalur redstone lagi ya temen-temen nah kalau yang ini temen-temen itu kebawah ya temen-temen jalur redstone temen-temen seperti ini kita tidak perlu repeater ya temen-temen yang pertama ini oke seperti ini membentuk l seperti biasa dan kita turunkan lintasannya temen oke lintasan lintasannya kesini ya temen-temen oke sudah seperti itu lintasannya dan disini kita beri repeater empatik ya temen-temen nah sudah seperti itu kemudian kita sambungkan temen-temen oke temen-temen ini sistemnya sudah jadi ya temen-temen tinggal kalian hias hias sendiri nah kalian bisa menghiasnya seperti ini temen-temen tombanya kalian warnai supaya banyak wall yang terkumpul ya temen-temen oke temen-temen jadi cara kerjanya itu seperti ini temen-temen jadi cara kerjanya seperti ini temen-temen oke kita masuk ke setting ke paling bawah ya temen-temen di game lalu ke paling bawah kita beri random kita beri random tiknya 100 temen-temen supaya cepat nah kalau si tombanya makan makan rumput temen-temen kalau tombanya makan rumput maka dia akan otomatis dicukur ya temen-temen oleh dispenser ini yang di dalamnya ada ada sirusnya Oh iya temen-temen saya lupa di sini nah disini seharusnya ada komparator ya temen-temen Oke maafkan saya Oke jadi kalau tombanya itu makan maka dia akan otomatis gundul ya temen-temen bulunya dan bulunya alas tombanya kita warnai Oke temen-temen ini sudah diwarnai ya temen-temen sudah berwarna-warni dan cara kerjanya itu pistonnya yang satu saling menonjok ya temen-temen jadi brush bloknya itu berputar-putar ya temen-temen oke sudah jadi temen-temen dan hasilnya seperti biasa di dalam chest ini temen-temen oke sudah banyak oke temen-temen jadi seperti itu ya temen-temen cara membuat wall farm otomatis di Minecraft versi 1.10 ya temen-temen dan kalau kalian mau coba silahkan ya temen-temen ditiru saja oke sekian dari saya saya minta kebaikan kalian untuk like video ini sebanyak-banyaknya share ke temen-temen kalian supaya mereka banyak tahu tentang channel ini temen-temen dan komen jika ada yang ingin ditanyakan dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video baru yang saya upload ya temen-temen karena saya akan upload dua kali dalam seminggu oke sekian dari saya see ya selamat menikmati